Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahilladhi, wala haulawala, wataillabila Yang terhormat para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan kuasa Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 187 Hal-hal yang membatalkan kuasa yaitu makan, minum, muntah secara sengaja, bersenggama atau bersetubuh Mengeluarkan darah dari lubang kemahuluan yaitu haid, nifas atau keguguran, serta hilang akal dan murtad Itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan kuasa Para ulama sepakat, jika makan, minum dengan sengaja adalah suatu dari sekian banyak hal yang dapat membatalkan kuasa Namun apabila melakukannya tanpa sadar dan tidak sengaja, itu tidak membatalkan kuasa Dalam konteks ini, Nabi bersabda Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan kuasanya Karena Allah terang memberi dia makan dan minum Hadis Bukhari Muslim Begitu dengan muntah Yang sengaja, hal tersebut dapat membatalkan kuasa Berbeda dengan muntahnya orang sakit atau tidak disengaja yang begitu tidaklah mengapa Keluarnya darah dari rahim perempuan, baik itu haid ataupun nifas Juga dapat membatalkan kuasa Oleh karena itu, bagi perempuan yang mendapatkannya baik pagi atau siang hari Bersegeralah untuk membatalkan kuasanya dan mengkodoknya di lain waktu Bersetubuh atau melakukan hubungan seksual dengan sadar atau sengaja merupakan penyebab batalnya kuasa Jika keluar mani tanpa bersentuhan seperti keluarnya karena mimpi basah atau karena imajinasi lewat pikiran Maka itu tidak akan membatalkan kuasa Dan yang terakhir adalah murtad Jumhur ulama sepakat Jika keluarnya seseorang dari Islam Membatalkan kuasa Bahkan menghapus seluruh amalan Dan menghalangi diterimanya setiap amal Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 54 Dan tidak ada menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya Melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya Demikian hal-hal yang dapat membatalkan kuasa Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Saya ucapkan selamat berbuka kuasa Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!